yo balik lagi di channel gue pada kesempatan kali ini gue bakal ngasih tau gimana sih cara ngedit meme dame dane di Android so tanpa berlama-lama lagi langsung kita mulai ke tutorial pertama kalian buka aja linknya udah gue taruh di deskripsi video nanti kalian bakal diarahin ke halaman kayak gini kalian geser aja ke bawah dan geser ke kiri nanti kalian akan menemukan tulisan awet ya first order motion model nah disitu kalian copy aja tulisannya kalau udah sekarang kalian buka Google Drive dan kalian klik tanda tambah itu klik folder dan kalian paste aja di situ setelah itu kalian centang aja kalau udah kalian balik lagi ke Google Chrome nya setelah itu kalian ke atas dan cari link Google Drive yang ini terus kalian klik aja dengan akun Google yang udah kalian bikin folder tadi kalau udah kalian refresh aja dulu kalau udah muncul gitu kalian geser aja ke bawah langsung dan kalian kalian bakal nemuin dua file kayak gini nah masing-masing file itu nanti kalian salin aja ikutin aja kayak di video kalian salin ke My Drive dan masukin ke folder yang baru aja kalian bikin kalau udah kalian pilih files pilih foldernya dan disitu kalian rename aja filenya kalian hilangin teks copy of nya kalau udah sekarang kalian klik tanda tambah lagi dan sekarang kalian masukin video udah medaninya dan foto polosannya nanti pokoknya semua bahannya bakal gue taruh di deskripsi video Oh iya untuk file ini ada syaratnya untuk video dan fotonya masing-masing harus berukuran 256 x 256 pixel kalau lebih dari itu kalian nggak bisa bikin kalau udah sekarang kalian ubah aja kalian rename namanya biar lebih gampang buat nanti ngeditnya kalau gue untuk video bakal gue edit video kalau foto bakal gue edit foto kalau udah beres sekarang kalian balik ke Google Chrome dan ke atas dan di bagian situ ada pilihan driving video gambar target dan output untuk driving video itu video udah medaninya kalau untuk gambar outputnya untuk foto yang diemnya untuk outputnya itu hasilnya yang sekarang kalian tinggal gantiin aja sesuai nama yang kalian taruh di folder Google Drive tadi buat nama outputnya itu terserah kalian ya soalnya itu hasilnya kalau udah kalian pilih tanda play yang di kiri itu terus kalian pilih tetap jalankan dan kalian bakal lihat disitu ada tulisan mengalokasikan dan menghubungkan kalian tunggu aja sampai terhubung kalau udah terhubung kalian geser aja kebawah dan kalian pencet aja tombol play yang di sebelah kiri itu pokoknya kalian tunggu aja sampai beres kalau sekiranya udah mau beres kena sungklik aja lagi yang bawahnya dan ya seterusnya kayak gitu aja buat bagiannya ini kalian bakal diminta buat klik link kalian klik aja linknya terus kalian pilih akun Google nya yang tadi kalian bikin folder di Google Drive terus kalian geser ke bawah dan pilih izinkan aja nggak papa terus disitu bakal ada kodenya kalian pilih aja tanda salin back dan pilih dan pasti aja ke situ klik dan jangan lupa pilih tanda enter di keyboard kalian dan kalau udah beres tanda muter-muter itu bakal berhenti terus kalian tandain lagi di sebelah kiri itu kalian pencet lagi gue disini salah karena gue lupa ganti nama ekstensi filenya gue bakal ngedit lagi ke atas pokoknya pokoknya ini kesalahan gue pokoknya kalian pastiin aja ekstensi file kalian sama kayak yang di Google Drive kalau PNG ya PNG jpeg nya jpeg gitu jangan beda dan gue bakal klik tanda yang di kiri lagi dan bakal bisa bakal loading gitu untuk yang di bagian ini lumayan butuh waktu buat memprosesnya gitu jadi kalian sabar aja kalau udah beres nanti di bawahnya bakal ada dua file kayak gitu tapi ini belum beres ya kalian bisa lagi ke bawah dan kalian pilih lagi tanda kiri itu pokoknya kalian tunggu juga ini sampai selesai kalau udah beres kalian klik lagi tanda yang di sebelah kiri untuk yang bagian perform image animation nya dan sekarang kalian bakal lihat di bawah ada persentasenya kalian tungguin aja sampai beres ya ini tahap terakhir dan kalau udah beres kalian gesernya ke bawah dan disitu bakal ada tiga file ada foto kalian yang udah bergeraknya juga kalian bisa lihat disitu mantap gan nah kalau udah kayak gini kalian tinggal geser aja dan klik gambarnya itu bakal ada titik tiga di bagian pojok kalian klik dan pilih download aja nah kalau udah beres sekarang kita buka kinemaster nya ya sekarang kita udah di kinemaster nya seperti biasa kalian pilih tanda tambah dan pilih rasio 1 banding 1 aja kalian pilih media yang udah kalian download tadi nah kalian langsung klik klipnya dan kalian perbesar aja ke arah klip yang kalian bikin itu ke fotonya kalau udah jangan lupa kalian pilih tanda sama dengan buat ngunci posisinya sampai akhir setelah itu kalian masukin lagunya aja nanti lagunya bakal gue taruh di deskripsi juga terang aja nah klipnya kalian percepat aja majuin dua titik dari satu kali dan hasilnya itu bakal sama udah gue coba sih kalau misalnya beda ya kalian atur-atur aja dan kalian tinggal export aja videonya pake kualitas terbaik ya soalnya kalau jelek nanti makin burik ya akhirnya kita sampai juga di akhir video makasih banyak buat kalian yang udah nontonin tutorial ini sebelumnya gue juga mengucapin selamat idul adha buat kalian yang merayakannya kalau kalian belum paham sama tutorialnya atau ada hal yang ingin kalian tanyain kalian langsung komen aja di kolom komentar dan kalau kalian suka sama video ini jangan lupa kalian subscribe ke channel ini like dan share juga video ini ke teman-teman kalian sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya bye